kita lanjutkan di php tutorial dasar di bagian 11 disini saya akan membahas cara penulisan array dan disini saya langsung membuat file baru lalu saya simpan di folder yang sudah ada di wamp dan saya memberikan array.php lalu saya simpan dan disini selalu kita membuat kode php kita awali dengan semacam definisi saat kita membutuhkan variable umpamanya nama sama dengan oke semacam ini lalu kita membutuhkan lagi nama 2 mungkin dan seperti ini lalu mungkin kita bisa memberikan satu variable dan kita berikan banyak value banyak nama di satu variable ini oke saya hapus yang kedua dan disini cara penulisannya seperti ini kita memberikan tanda semacam ini lalu kurung buka dan kurung tutup lalu disini kita memberikan koma untuk memisah dari nama yang satu dengan nama yang lain dan saya memberikan tanda kutip lagi mungkin betty dan koma lagi mungkin hari semacam ini dan kita bisa mengambil nama-nama itu dengan cara mengetikan semacam ini eho dan disini langsung kita berikan dolar nama dan disini yang perlu diperhatikan adalah di array identifikasinya saat kita berada disini ini adalah kosong hitungannya kosong sementara yang ini 1 yang ini 2 jadi disini saya mau menambahkan semacam ini kosong dan titik koma ini adalah perintah untuk menampilkan nama kosong nama pertama yang berada di variabel nama jika saya simpan dan saya pergi ke mozilla firefox lalu saya reload disini maka sudah ada array maka disini namanya tony dan harusnya sama disini jika saya ganti dengan 2 dan saya simpan lalu saya pergi ke mozilla firefox dan reload maka disini akan ada nama hari seperti yang ada disini karena hari adalah nama nomor 2 seperti hitungan tadi kosong 1 2 cara penulisan yang lain kita bisa memakai ini oke saya kasih komen supaya tidak di anggap php dan disini saya memberikan mungkin nama dan ini cara penulisan yang lain jadi kita bisa menuliskan satu variable seperti itu dan disini saya memberikan mungkin Tommy jangan lupa memberikan tanda kutip lalu saya paste saya copy dan saya paste dan disini saya memberikan satu dua tiga dan disini mungkin tini lalu berta dan oke dan disini tiga lalu seperti yang di atas saya cukup menuliskan eho dan disini saya memberikan variable nama kodenya berapa umpamanya saya ingin menampilkan disini saya cukup memberikan ini dan saya simpan dan saya lihat di firefox maka disini ada bunny yang di identifikasikan sebagai nomor tiga dan jika saya ganti dengan satu jika saya simpan dan saya reload maka disini ada tini yang menunggu man merah jika saya yang teman menunggu tidak menunggu yang menunggu dan